Biasa diduga karena tidak kuat menanjak bus pengangkut puluhan anggota pramuka terguling di kawasan bumi perkemahan Kiara Payung, Kabupaten Sumberang, Jawa Barat, Minggu siang. Maksud kami 10 orang siswa mengalami luka-luka akibat kejadian tersebut. Seperti inilah kondisi bus pengangkut puluhan anggota pramuka asal Ciamis yang terguling di jalan menanjak kawasan bumi perkemahan Kiara Payung, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Sumedang, Provinsi, Jawa Barat, Minggu siang 24 Desember 2023. Dalam video mati, warga tampak terjadi kepanikan saat bus yang hendak menjemput rombongan pramuka tersebut terguling. Menurut pengakuan salah satu penumpang, bus dengan nomor polisi AA1631ED ini mengangkut rombongan pramuka asal sekolah MAN 1, MAN 2, dan MAN 3 Ciamis. Awalnya bus menunggu di area parkiran mobil, namun lantaran tidak ada kabar dari ketua rombongan bus menjemput rombongan di jalan yang menanjak. Naas saat melalui jalan menanjak, bus tidak kuat menanjak hingga mundur dan akhirnya terguling. Pertama, kita nunggu di atas sana bersama rombongan MAN 2 Ciamis, semuanya di sana. Untuk rombongan MAN 1 sama MAN 2-nya sudah naik dari bawah. Kita kan nunggu di atas, di sana pas tanjakan. Sudah masuk-masukin semua, barang-barang sama orangnya. Ternyata abisnya sudah bisa naik, sudah beberapa kali percobaan, digas mati, digas mati. Ternyata gak kuat, akhirnya mundur. Diganjel juga gak bisa. Mundur dan langsung terbalik gitu? Ya, mundur, lumayan jauh, terus dibelokin ke tebing. Itu di dalam bus ada berapa orang kira-kira? Sekitar 40 orang. 40 orang? Korban yang masuk rumah sakit itu sekitar 10 orang. 10 orang ya? Itu luka-luka atau? Ya, luka-luka. Tapi gak ada yang terlalu parah. Itu luka-luka di bagian apa aja? Kebanyakan di bagian tangan. Anggota Pramuka Mandua Ciamis Zahran mengatakan, di lokasi kejadian, sebanyak 14 orang siswa anggota Pramuka mengalami luka-luka akibat insiden tersebut. Tiga orang diantaranya harus dilarikan ke rumah sakit AMC Bandung untuk diberikan perawatan lantaran mengalami luka cukup berat. Kapolres Sumedang AKBP Joko Dwi Harsono memastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kecelakaan tersebut. Sementara pihak kepolisian masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan. Abis ini mau menjemput ya, mau menjemput keterobohan. Tapi ya memang kondisi jalan yang akan menganjak. Jadi ya mundur. Tapi nanti perkembangan selanjutnya kita masih adakan penyelidikan ya. Kita mau tanyakan saksi-saksi nanti gimana kondisinya. Nanti baru-baru kita bisa elaborasi. Kalau sekarang belum bisa bicara banyak ya. Untuk penumpangnya sebenarnya ini dari mana? Dari Ciamis. Dari Ciamis. Sementara itu hingga minggu malam unit Gakum saat lantas Pohorres Sumedang masih melakukan olah TKP di lokasi kejadian sambil menunggu proses evakuasi bus menggunakan derek. Diki Guntara, Bandung TV Pohorres Sumedang masih melakukan olah TKP. Dari Ciamis. Dari Ciamis.